yang melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan Technical Meeting LKS Wilker IV Provinsi Jawa Timur bidang lomba accounting secara daring. Tak lupa solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu safaatnya di yaumil kiyamah. Ibu Bapak yang saya hormati, beserta anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, mengharap ridho dari Allah SWT, semoga kegiatan Technical Meeting pagi ini dan kegiatan LKS Wilker IV Provinsi Jawa Timur bidang lomba accounting dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan diicabah oleh Allah SWT. Ibu Bapak peserta dan pendamping kegiatan Lomba LKS Bidang Lomba Accounting, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, saya akan membacakan tata tertib dan tata urutan Technical Meeting pada kesempatan pagi hari ini. Ada pun tata tertib Technical Meeting, yang pertama mohon untuk segenap pendamping dan peserta kegiatan Technical Meeting untuk mematikan mikrofon pada perangkat yang digunakan selama kegiatan Technical Meeting berlangsung. dan mohon tetap menyalakan video pada perangkat yang digunakan untuk kegiatan Technical Meeting pada pagi hari ini. Yang kedua, kami mohon untuk kepada segenap pendamping dan peserta LKS untuk menyimak kegiatan Technical Meeting dari awal hingga berakhirnya kegiatan Technical Meeting pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada sesi tanya-jawab, jika ada pertanyaan dari pendamping maupun dari peserta Lomba, kami persilahkan Bapak, Ibu ataupun anak-anak untuk menekan tombol raise hand yang ada di perangkat Bapak, Ibu serta anak-anak semua dan nanti akan kami persilahkan Bapak, Ibu untuk membuka mikrofon dan dilanjutkan untuk bertanya. Demikian, tata tertib yang kami sampaikan, mohon untuk dilaksanakan. Selanjutnya, tata urutan Technical Meeting. Yang pertama adalah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Magetan selaku penanggung jawab Lomba bidang accounting. Yang kedua adalah paparan kegiatan LKS Wilker 4 Provinsi Jawa Timur bidang lomba accounting oleh Ketua Pelaksana LKS Wilker 4 Provinsi Jawa Timur bidang lomba accounting. Yang ketiga adalah penyampaian teknik penilaian lomba oleh Koordinator Yuri. Yang keempat adalah tanya-jawab dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, Bapak, Ibu beserta Technical Meeting langsung saja kita simak bersama sambutan Kepala SMK Negeri 1 Magetan yang diwakili oleh Waka Hubin SMK Negeri 1 Magetan. Kepada yang terhormat, Ibu Anik Triwinarti, SPDMM, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri bidang lomba accounting di wilayah kerja 4 Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kami aturkan kepada Ibu Eli Astuti S, PDMSI dari Universitas BGRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bapak Faisal Amir SEMSA dari Politeknik Negeri Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Bapak Alfianto Cahyono SE dari PT Cipta Sarana Cendikia Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana LKS Wilker IV Bidang Lomba Accounting, Ibu Dokteranda Parmi Tribu Diutami MM. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pendamping Bidang Lomba Accounting. Yang saya sayangi dan saya banggakan para peserta lomba bidang accounting di wilayah kerja empat provinsi Jawa Timur, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini bertempat di SMK Negeri 1 Magetan, kita dapat melaksanakan kegiatan technical meeting melalui Zoom meeting. Salam dan solawat. Tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Besta kerabatnya yang kita tunggu saafatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat bergabung baik kepada para dewan juri, kepada Bapak Ibu Pendamping, dan para peserta lomba LKS yang dalam hal ini kegiatan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan permohonan maafnya karena beliau pada pagi hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada tugas dinas ke Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini SMK Negeri 1 Magetan juga mengucapkan terima kasih mendapatkan kepercayaan sebagai tempat pelaksana bidang lomba akontik. Saya yakin pastinya banyak kekurangan yang ada pada kami, tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan bidang lomba akontik di SMK Negeri 1 Magetan ini dapat berjalan lancar dan dapat memuaskan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, teknikal meeting ini perlu kita adakan. Pastinya ini Bapak Ibu Pendamping selalu berharap adanya teknikal meeting, sehingga nanti ada persamaan persepsi antara peserta lomba, guru pendamping, dan para dewan juri agar nanti pada pelaksanaan lomba para peserta bisa memahami dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan pada lomba. Sehingga nantinya tidak muncul gesekan-gesekan atau apapun yang tidak kita inginkan pada saat lomba berlangsung. Saya yakin yang namanya perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar dan manusiawi. Inilah gunanya ada teknikal meeting. Yang penting dalam teknikal meeting nanti semuanya menjunjung keputusan atau melaksanakan keputusan pada laksanaan teknikal meeting hari ini. Saya tetap berharap mewakil Bapak Kepala Sekolah teknikal meeting ini berjalan dengan lancar dan nanti pada saat pelaksanaan lomba dapat berjalan lancar pula sesuai dengan harapan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang dan tidak lebar yang kami aturkan kepada Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku semuanya tetap dalam pelaksanaan kegiatan lomba accounting nanti 3M tetap kita laksanakan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir sampai bersih dan yang terakhir M1 tambahannya mendapatkan siswa-siswa yang luar biasa. Bapak Ibu hadirnya kami hormati, demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya selaku manusia biasa pastinya banyak kekurangan yang kami miliki. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK luar biasa. Terima kasih, bila itu bedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah ditampaikan. Bapak Ibu dan anak-anak semua, acara selanjutnya adalah paparan pelaksanaan kegiatan lomba. Untuk itu, kepada yang saya hormati, Ketua Pelaksanaan LKS Wilkerempak, Provinsi Jawa Timur, bidang lomba accounting, Ibu Tri Budi Utami, SBDMM, diperstilakan. Terima kasih, Ibu Hendri. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir, yang diwakili oleh Buah K. Hubin, Ibu Dr. Anda Anik Triwinarti, MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, Lomba LKS SMK, bidang lomba accounting, tingkat wilker SMK, yang pelaksanaannya di SMK Negeri Satu Magetan, yaitu Ibu Dokteran Ibu Eli Astuti, SPD MSI, dari Universitas, dari Universitas Negeri Madiun. Assalamualaikum, Ibu Eli. Kemudian, Dewan Juri Bapak Faisal Amir, SE, MSA, dari Poltek Negeri Madiun. Yang ketiga, Bapak Alfianto Cahyono, SE, dari PT Cipta Sarana Tendikia Malang. Ini saya selaku Ketua Pelaksana Bidang Lomba Accounting sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang sedianya pada pertemuan TM ini. Kemarin untuk Dewan Juli itu bisa hadir, karena sesuatu hal, sehingga beliau ini diwakili oleh Ibu Eli, selaku Koordinator Dewan Juri. Mohon nanti Ibu Eli mendampingi. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pembimbing atau Pendamping dan Panitia Tim Teknisi SMK Negeri Satu Magetan, serta peserta Lomba LKS Jawa Timur. Marilah sebelumnya kita panjatkan rasa puji, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan technical meeting bidang Lomba Accounting ini secara daring. Semoga nanti diberikan kelancaran, tidak ada kendala atau kesulitan, sehingga sampai pada pelaksanaan hasil yang kita perlu sesuai harapan. Amin. Amin. Serta salawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari Yawkumil Kiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta Bidang Lomba Accounting, ini tadi kami sudah melakukan pengecekan. Alhamdulillah semua peserta dan pendamping sudah bisa mengikuti Zoom. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pertemuan hari ini, nanti saya selaku ketua pelaksana akan menyampaikan atau membahas kisi-kisi jadwal dan kisi-kisi yang sudah kami kirim di grup. Seperti itu. Atau mungkin Mas Ipno langsung kita paparkan kisi-kisinya dan Bapak Ibu pembimbing atau peserta bisa langsung membuka kisi-kisi yang sudah mungkin di-print out. Langsung pada jadwal, Mas Ipno. Jadwal dan kisi-kisi soal, Bapak Ibu pembimbing dan peserta mohon mengikuti layar yang sudah ditayangkan. Jadwal, yang pertama hari Jumat, hari ini pelaksanaan TM jam 7.30 sampai jam 8.00. Alhamdulillah ini tadi rekristasi sudah terlaksana, sudah kami rekod, semuanya hadir. Terima kasih Bapak Ibu semua pendamping. Alhamdulillah bisa masuk Zoom meeting yang tadi sebenarnya mungkin pada saat masuk itu ada kendala terkait dengan akun seperti itu. Jadi akunnya tadi masuknya memang dengan nama sekolah masing-masing seperti itu. Tadi saya dapat Jabrian dan sebagainya, kok saya belum bisa masuk Bu dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah semuanya sudah bisa masuk. Nanti technical meeting ini tadi sudah saya sampaikan di depan permohonan maaf karena sesuatu hal sehingga bisa apa itu, molor waktunya. Jadi ini kita bahas nanti langsung ke pelaksanaan. Pelaksanaan. Mulai hari Senin itu. hari Senin, tanggal 29 Maret, jam 7.30 sampai jam 9.00. Regrestasi. Lamaan ya Mas itu. Kemudian karena mungkin untuk persiapan, Bapak Ibu, jadi regrestasinya sampai jam 9.00 untuk persiapan-persiapan dan sebagainya. Kemudian jam 9.00 sampai jam 12.00 pembukaan. Kemudian ada istirahat jam 12.00 sampai jam 13.00. Jam 13.00 sampai 14.30. Kita melakukan beladi bersih aplikasi atau running test. Hari Selasa. Masa dilanjutkan. Hari Selasa jam 7.00 sampai jam 7.30 regrestasi. Sudah mulai masuk pelaksanaan lomba, Bapak Ibu. Jadi mulai pelaksanaan lombanya hari Selasa. Sesi satu manual. Sesi satu manual praktikum akuntansi berusaha dan daging yang terdiri dari entry jurnal, posting buku besar, neraca saldo, penyusunan laporan keuangan yang seperti biasa dalam lomba-lomba sebelumnya. Yang saat ini nanti akan di, karena secara daring, jadi kita memakai Microsoft Team Excel Online yang sudah secara tutorialnya sudah di-share di grup tadi malam. Sesi pertama diselesai sampai jam 12.30. nanti 5 jam, kemudian istirahat sholat, mungkin istirahat sholat dan makan. Kita mulai lagi sesi kedua, Bapak Ibu. Jam 13.30, waktunya 2.5 jam. Jadi 13.30 sampai jam 4. Ini kita masuk sesi dua, menyelesaikan Myop 18 ID, aplikasi yang kita gunakan Myop. Kemudian kita lanjutkan besoknya hari Rabu, tanggal 31 Maret 2020, seperti hari sebelumnya untuk regresasi nanti dimulai pagi. Kemudian masuk sesi tiga, itu jam 7.30 sampai jam 8.30 uji soal teori. yang nanti apa itu aplikasi yang digunakan Microsoft Team. Ada istirahat satu, ada istirahat 30 menit dilanjutkan untuk tahap berikutnya presentasi. Presentasi melalui Zoom Meeting. Nanti untuk pelaksanaan presentasi ini disepakati kemarin di kisi-kisi itu kurang lebih 10 sampai 15 menit per perserta. Seperti itu. Nanti monggo kita sepakati. Sebenarnya dengan harapan kisi-kisi ini sudah dibuat, kita sepakati sehingga tidak harapan kami kisi-kisi yang sudah dibuat kita sepakati sehingga sudah tidak ada perubahan, tidak istilahnya tidak ada revisi lagi seperti itu. Jadi dilanjutkan yang presentasi mungkin nanti pembagian waktunya atau mungkin untuk judul tema presentasi itu nanti kami serahkan sepenuhnya teknik penilaiannya seperti apa kepada Dewan Juri. Jadi dilanjutkan diharapkan hari Rebu itu selesai sampai jam 3 karena penilaian itu kami harus mengirim ke penjab MKKS itu maksimal jam 16 jadi penilaian Ibu Eli dan timnya kami mohon nanti untuk kemarin dari koordinasi itu bahwa penilaian itu hari terakhir dalam lomba itu maksimal dikirim jam 16 atau jam 4 sore seperti itu. dilanjutkan langsung ke materi lomba Bapak Ibu saya kira untuk materi lomba dikisi-kisi sudah kami share mungkin juga sudah setiap tahun itu sudah melaksanakan LKS mengikuti LKS materinya terdiri dari siklus akutansi perusahaan dagang setara manual dan pajak penghasilan yang pertama kemudian yang kedua siklus akutansi perusahaan dagang dengan Mayok dilanjutkan yang ketiga teori tentang pengetahuan akutansi secara terpadu kemudian yang keempat presentasi masih karena kisi-kisi ini masih mengacu kisi-kisi tahun 2020 tidak boleh ditambahi akan tetapi boleh dikurangi seperti itu kemudian untuk presentasi tentang kasus akutansi yang ada dalam laporan keuangan ini nanti terdiri dari laporan posisi keuangan kemudian laba rugi perubahan modal laporan arus kas kemudian catatan arus kas mungkin nanti teknik penilaiannya kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Juri seperti itu kemudian aturan lomba aturan lomba peserta wajib hadir 15 menit sebelum dimulai ini yang betul-betul harus diperhatikan karena lomba ini setara daring meskipun setara luring juga merupakan peraturan sehingga ini yang kedua peserta tidak hadir sesuai jadwal atau melebih 30 menit dari jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri yang ketiga ketelambatan kehadiran tidak diberikan toleransi penambahan waktu yang keempat peserta wajib mengikuti semua kegiatan lomba yang telah dijadwakan atau ditentukan yang kelima peserta wajib mengenakan nomor peserta pada saat lomba berlangsung sebelum join room meeting pastikan format yang dipakai adalah nomor peserta dan nama peserta ini nanti untuk ID card ini nanti akan kami kirim Bapak Ibu jadi ini masih dalam proses mohon maaf kemudian yang ke enam peserta mengenakan pakaian seragam LKS dari Panitia pada saat lomba praktek akutansi manual dan praktek komputer akutansi yang kemarin mungkin untuk seragam ini dari penjab MKKS kita terima kaos yang mungkin sudah didistribusikan ke masing-masing sekolah setempat dengan bawahan hitam kerudung warna hitam bagi yang berjilbab yang ketujuh peserta mengenakan pakaian atas bawahan hitam atau kerudung warna hitam bagi yang berjilbab tanpa identitas sekolah atau daerah pada saat tes teori tertulis dan presentasi dilanjutkan yang delapan peserta tidak diperkenankan membawa buku tatatan dan alat komunikasi dalam bentuk apapun pada saat lomba berlangsung yang kesembilan guru pendamping tidak diperkenankan memasuki tempat pelaksanaan lomba dan menghubungi peserta baik langsung maupun melalui alat komunikasi pada saat lomba berlangsung apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan akan ditangani oleh teknisi yang telah disediakan panitia kemudian yang kesepuluh pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian sebagai peserta yang ke sebelas keputusan lain yang belum tercatat dalam tata tertib ini akan diputuskan sesuai dengan kebijakan Dewan Juri apabila peserta pada saat pelaksanaan lomba atau di kemudian hari terdapat kecurangan atau melanggar ketentuan yang ada maka panitia akan membatalkan kejuaraannya dan digantikan dengan ranking yang di bawahnya selanjutnya bapak ibu ini karena pelaksanaan secara daring ini memang betul-betul perlu ekstra ribet bapak ibu semuanya ini peralatan yang sudah ditentukan dalam kisi-kisi peralatan yang disiapkan oleh peserta ada dua laptop laptop yang pertama dengan spiktifikasi minimal CPU quad for profesor RAM-nya 2GB HDD 50GB free space mouse-nya harus ada keyboard-nya ada resolusi layar minimal 1280 x 1080 pixel bandwidth 10 Mbps post-nya wind 7 atau setelahnya kemudian software yang harus disiapkan Google Chrome versi terbaru versi 89.0 ke atas Myop 18cd ini untuk laptop yang pertama kemudian PC yang laptop yang kedua spesifikasi minimalnya CPU quad processor RAM-nya 2GB HDD 50GB free space mouse ada keyboard ada resolusi layar masih sama 1280 x 1080 pixel bandwidth 10 Mbps GP PS sulit ini webcam wajib ada webcam wajib ada kemudian OS-nya win 70 atau setelahnya software yang harus disiapkan Google Chrome versi terbaru masih sama dengan PC yang pertama tadi kemudian Zoom meeting Microsoft Office seperti itu Bapak-Ibu kemudian di kisi-kisi ini sudah kami gambarkan untuk layout meja peserta jadi posisinya untuk meja peserta itu laptop PC 1 seperti yang tertayang digambar atau mungkin di kisi-kisi sudah Bapak-Ibu kirsaning semoga nanti pada pelaksanaannya nanti Dewan Juri bisa merekam bisa merekam bisa dengan jelas seperti itu kemudian untuk layout ini kemarin yang kita sepakati banner berada di belakang peserta Bapak-Ibu jadi kita tidak menggunakan banner secara virtual jadi kita hanya menggunakan yang sudah kita sepakati kemarin banner berada di belakang itu sudah diberi kode di belakang ya Mas Ibnu oke kita lanjutkan Pak Ibnu nah ini peralatan yang disiapkan oleh Panitia ruang meeting untuk Dewan Juri ruang pematuhan ujian peralatan komputer untuk proses penilaian oleh Dewan Juri perangkat komputer untuk pematuhan perlombaan platform rom untuk perlombaan berbasis komputer dari itu kita lanjutkan ke kisi-kisi Bapak Ibu mungkin bisa dikecilkan Mas Ibnu kita beri waktu Mas Ibnu apakah ini harus saya buat akan satu persatu apa kita kita berikan kesempatan pada Bapak Ibu semua yang karena ini waktunya nanti sampai jam 12 jadi ini mohon Bapak Ibu pendamping juga peserta memahami kisi-kisi yang sudah kami share dan seterusnya nanti dipelajari sendiri untuk materi-materi soalnya seperti itu untuk bobot pencekorannya dan seterusnya Pak Ibnu langsung saja geser ke atas langsung saja untuk bobot pencekorannya laporan keuangan 20 dan seterusnya saya kira untuk Bapak Ibu pendamping atau pembimbing sudah mempelajari sebelumnya karena ini untuk pencekoran penilaian itu masih sama dari tahun ke tahun masih sama karena acuan kisi-kisi ini dari pencap MKKS itu tidak boleh ditambahi tapi boleh dikurangi sedikit Bapak Ibu pendamping selanjutnya mungkin ini kami serahkan ini kita serahkan ke koordinator Dewan Juri untuk teknis penilaian Naten Bu Eli Assalamualaikum Bu Eli Oke Waalaikumsalam bisa mendengar suara saya Ibu Oke Bu Eli Mohon enggak Bu Eli waktunya Terima kasih Bapak Ibu mungkin ini yang bisa kami sampaikan sementara nanti saya di sini melaku petua pelaksana nanti akan hanya apa itu menyepakati menyepakati dari Dewan Juri dan peserta secara teknisnya seperti itu kita langsung disambung untuk Bu Eli monggo Bu Eli terima kasih waktunya terima kasih Bu Tri penyampaian paparan untuk Lomba Akunting baik Bapak Ibu beserta technical meeting serta anak-anak semua akan kita lanjutkan bersama penyampaian teknik penilaian kegiatan LKS Wilker 4 Provinsi Jawa Timur bidang Lomba Akunting secara daring yang akan disampaikan oleh koordinator juri yaitu oleh yang terhormat Ibu Eli Astuti SPD MSI dipersilakan terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan jadi disini saya akan menyampaikan mengenai teknis penilaian saya akan sampaikan secara gadis besar saja untuk yang secara rincian detailnya nanti akan kami posting di akun masing-masing peserta jadi masing-masing peserta kan nanti dapat username sama passwordnya sampai dibagikan ibu untuk username sama password Microsoft timnya sampai apa dari pada saat setelah TM ibu Eli oke setelah TM jadi nanti untuk kisih-kisih secara detail bagaimana penilaiannya akan saya akan kami sampaikan dalam bentuk PDF di akun masing-masing peserta nah disini nanti saya akan sampaikan bagaimana mekanisme penilaian itu sebenarnya di kisih-kisih sudah ada dan kita masih mengacu pada kisih-kisih jadi bapak ibu kemarin untuk kisih-kisihnya masih sama ini jadi kita mulai bahas mengenai yang manual dulu nah untuk manual ini nanti kan disini disini kan kompetensi yang pertama mencatat seluruh transaksi perusahaan dagang nah robotnya 25% masing-masing ini pencatatan transaksi pembelian retus skor maksimal 40 berarti kalau transaksi pembelian retus pembelian pengeluaran kas dan buku jurnal nanti kira-kira kita akan menggunakan kertas kerja seperti ini jadi seperti yang disampaikan kemarin ini biar kelihatan bapak ibu bisa terlihat ya untuk komnya jadi nanti dari peserta diminta untuk mengisikan transaksi-transaksi ini hanya contoh saja form contoh yang akan kita gunakan untuk geladi bersih besok untuk yang apa benar-benar buat lomba itu nanti kita keep kita share 30 menit ataupun 20 menit sebelum waktunya jadi agak mepet soal sama lembar jawab atau apapun insya Allah kita jamin untuk kerajaan dan objektifitasnya nah jadi disini tadi kalau kita mengacu yang pertama pencatatan transaksi pembelian retur dan lain-lain ini berarti nanti di bagian ini jadi pembelian jadi adik-adik semua nanti mengerjakan ini kita hitungnya per transaksi misalkan disini nanti per masing-masing komponen misalkan tanggal nomor dokumen dan lain-lain ini satu kita hitung satu sampai berapa jumlah soal misalkan disini ada poin maksimal 19 nah terus kemudian disitu nyambungnya sama cash out-nya nanti disini yang terkait dengan pembelian misalkan kita kasih poin nilai kalau maksimal bisa 20 misalkan nah adik-adik tergantung mengerjakannya benar berapa kalau misalkan mengerjakannya benar 19 berarti 19 per poin maksimal itu 20 dikalikan dengan ini skor maksimal adalah 40 untuk subkompetensi ini jadi nanti misalkan 19 per 20 dikalikan 40 nanti adik-adik dapat poin berapa nah seperti itu terus kemudian lanjut kompetensi yang kedua mencatat penjualan penjualan berarti kita akan ke sales ini nah itu kita hitung per poin juga jadi transaksi misalkan tanggal 10 ada transaksi pembelian dari supplier apa harusnya disitu yang masuk akun biutang COGS dan lain-lain tapi lainnya isinya setengah misalkan yaudah kita poin setengah kalau debitnya betul tapi kreditnya salah mungkin setengah kalau misalkan salah semua yaudah berarti kita hitung poinnya nah terus sama seperti tadi poin yang didapat adik-adik itu dibagikan dengan poin maksimal dikalikan dengan skor disini disini dijelaskan bahwa skor maksimal adalah 55 jadi kalau misalkan nanti kita hitung dari komponen transaksi itu misalkan ada 10 transaksi poin maksimal misalkan disini 10 terus misalkan adik-adik benar 8 berarti 8 per 10 dikalikan dengan 55 seperti itu bisa dipahami ya jadi kita tetap mengacu pada kisih-kisihnya nah terus kemudian pemindahan buku ke memindah buku kan persediaan ke kartu persediaan ini pun juga begitu jadi nanti ada buku pembantu persediaan seperti ini nah ini contoh saja nah jadi nanti kalau ada penjualan langsung diposting ke sini ada pembelian mempengaruhi persediaan langsung diposting seperti ini nah terus untuk adik-adik semua karena kita nanti sistemnya online ada perbedaan poin penilaian antara ketika adik-adik semua gini ya nanti kan ini buku persediaan misalkan terjadi penjualan di sini misalkan misalkan di sini ada transaksi terus kemudian mengurangi persediaan 10 juta misalkan nah terus kemudian adik-adik di sini untuk bukti pembantinya apakah adik-adik itu menulisnya secara manual misalkan 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 saya kurangi 10 juta apakah menulisnya pakai rumus misalkan itu itu akan ada perbedaan poin jadi adik-adik untuk jumlah misalkan untuk jumlah ini pakai kalkulator atau pakai rumus atau apa itu nanti akan ada perbedaan poin seperti yang sudah kita sampaikan di isi-isi sini sikap kerja ada perbedaan poin untuk peserta yang mengerjakan menggunakan rumus formula dengan penjumlahannya pemindahan antar seatnya itu ada beda poin jadi harapan kami adik-adik nanti bisa memanfaatkan waktu yang ada karena ketika adik-adik menggunakan rumus sama menggunakan pindahnya secara manual itu kemungkinan kesalahannya akan lebih besar jika dilaksanakan secara manual mungkin itu untuk yang tadi meng-entry transaksi nah terus memindah buku kan ke buku besar buku pembantu meraca saldo ini pun juga sama jadi nanti kita hitung poinnya per masing-masing disini ada buku besar ada buku pembantu terus kemudian buku pembantu piutang meraca saldo ini pun nanti dipindahkan satu persatu seperti itu sama untuk poinnya skor maksimal untuk memindahkan dari jurnal ke buku besar adalah 29 untuk buku pembantu piutangnya 16 terus kemudian meraca saldunya 50 jadi poin tertinggi di meraca saldo tapi itu pun kita akan ngecek satu persatu apakah ini sudah benar ini sudah benar sama seperti tadi misalkan ini kan komponen meraca saldo coba ya ada 50 ada 50 akun apakah masing-masing akun itu betul dari akunnya debit kreditnya misalkan betul berarti saya kasih poin satu misalkan misalkan salah berarti enggak nah terus kemudian adik-adik dari ini semua dapatnya berapa misalkan adik-adik disini dapat poinnya itu 48 jadi saya akan menilai disini sama dengan 48 per 50 skor maksimal 50 itu untuk komponen semuanya ya terus baru saya kalikan dengan poin yang ada di PCPC disini bilang skor maksimal adalah 50 nah berarti disini adik-adik di negeracar salga dapat nilai 48 misalkan seperti itu nah ini nanti akan kita jumlahkan semua nah hasil penjumlahan itu dari beberapa komponen ya ini pun juga sama sikap kerja ketika adik-adik menggunakan rumus dan tidak budak kalau misalkan tidak menggunakan rumus berarti skor maksimal 5 ini adik-adik tidak dapat ya kalau misalkan nanti menggunakan rumus itu akan kita dulu rumusnya kalit atau kemudian dari sini ini kan skor tadi skornya misalkan pemindah bukuan adik-adik bisa dapat misalkan ini 20 terus kemudian ditambah 15 misalkan 35 terus kemudian ditambah 40 misalkan dapat 75 nah 75 ini nanti dikalikan baru dikalikan dengan presentasenya presentase disini jadi nanti presentase inilah yang juga harus menjadi perhatian adik-adik semua jadi disini kita untuk penilaian insyaallah objektif sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di PC-PC seperti itu kalau pun ini dihitungkan semuanya jumlahnya adalah 100 100 dibagi dikalikan 10% dapatnya adalah 10 jadi mulai dari nanti meraca mulai dari proses manual ditambah dengan untuk proses mayop ditambah untuk teori ditambah untuk presentasi jumlah semuanya adalah 100% gitu jadi kita menggunakan skala 100 kita lanjut ke menyusun laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan disini nanti 20% 20% itu masih di proses manual yang kita bahas jadi disini nanti ada penyusunan laporan keuangan mulai dari jurnal penesuaian neraca lajur kemudian lagerigi ekuitas neraca sama yang terakhir adalah laporan aristas ini sampai penutup jadi sampai penutup neraca saldo setelah penutup nah itu nanti prosesnya sama seperti tadi adik-adik mengerjakannya di excel ini terus kemudian bagaimana nanti excelnya harus harus kita pantau bagaimana caranya julie itu memantau apakah benar-benar adik sendiri yang mengerjakan jangan khawatir nanti excelnya itu kita akan unggah ini nanti di panitia ya jadi nanti adik-adik besok pakai microsoft team jangan lupa adik-adik nanti kan habis ini adik-adik semua dikasih akun oleh panitia jadi akunnya itu bisa untuk membuka tim sebagai sarana lomba sama untuk buka office oke ini jaringan saya seperti ini nah nanti adik-adik akan dikasih kertas kerja seperti ini kertas kerjanya langsung online ketika adik-adik misi tadi misi excelnya ini otomatis juri akan bisa melihat adik-adik itu masih proses mengedit seperti itu jadi yang edit file itu siapa itu hanya bisa dilakukan oleh peserta hanya akun peserta yang bisa ngedit satu peserta dikasih satu akun dan satu peserta dikasih kertas kerjanya nah kertas kerjanya ini nanti kita identifikasi berdasarkan nomor peserta ada 1 2 sampai dengan 5 jadi mohon untuk tim IT di sekolah ataupun apa ya perangkat yang akan dibuntukkan pastikan betul di situ jaringan Wifi dan lain-lain itu tidak error karena ini nanti proses ofisnya itu dikerjakannya online jadi bukan diunduh terus adik-adik mengerjakan secara manual di excel habis itu apol tadi enggak jadi begitu buka adik-adik langsung mengerjakan di situ tampilannya sama persis sama ketika offline cuma di situ nanti mekanisme bisa dipahami ya terus kita lanjut adik-adik semua ini sekaligus saya mewakili teman-teman jadi nanti di sini adik-adik sesuai dengan buku panduan yang sudah di share oleh panitia nanti adik-adik itu lombanya apa saja sih nanti tinggal buka di sini terus di sini ada nah jadi misalkan manual nanti di sini ada link link buku kerja khusus untuk satu peserta satu gitu nah terus tampilannya ini kan kebetulan tampilan di juri kita bisa menampilkan semua peserta tapi di adik-adik cuma nama adik saja tidak ada yang lainnya jadi kerahasiaan dari pekerjaan adik-adik tidak akan tertukar-tukar seperti itu nah terus untuk ininya nanti juga sesuai dengan yang dibagikan oleh panitia jadi ketika manual adik-adik mengerjakan langsung dari link ini terus kemudian ketika mayor adik-adik nanti diminta mengerjakan terus kemudian bungah mayoknya setelah unggah gimana jangan lupa posisi kalian mengerjakan antara tim sama office.com posisinya office online sama tim terus adik-adik login dulu sebelum mulai lomba jadi nanti mayok juga akan adik-adik unggah nah nanti mayoknya adik-adik harus melunggah di akun office online masing-masing sesuai dengan yang di kasih akunnya oleh panitia jadi nanti disini ada menu upload kemudian jangan lupa di share share-nya harus dengan izin berbagi julinya harus bisa mengakses kita lanjut ke untuk mekanisme nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh panitia mungkin saya hanya akan overview sedikit tadi nah kita lanjut ke praktik menggunakan mayok nah ini pun juga seperti ini ya adik-adik semua kita pedumannya masih disini misalkan adik-adik berhasil untuk nama perusahaan perlu diingat nama perusahaan adalah yang pertama nomor peserta kalian misalkan nama pesertanya nomor satu namanya Riri berarti nama perusahaan 01 underscore Riri gitu atau misalkan namanya nomor dua itu Andi 02 underscore Andi gitu jangan sampai salah menamai kenapa kalau salah menamai mohon maaf tidak akan kami koreksi kenapa karena nanti kalau nama perusahaannya sama-sama kita juga akan kebingungan ini pekerjaannya siapa pekerjaan nomor dua nomor lima nomor enam kayak gitu ya jadi nama perusahaan adalah nomor peserta dan nama lanjut terus kemudian disini untuk daftar akun nah daftar akun aku terus nanti menyusun daftar akun disini spot maksimal lima mengolah data nah untuk menyusun daftar akun nanti ini terserah kalian mau apa ya mau menggunakan cara yang bagaimana intinya kita akan lihat di dekat akunnya saja mau dilaksanakan menyiapkannya secara manual atau mau secara pakai excel atau bagaimana intinya kita sesuai dengan waktunya itu kalian bisa mengejar ini dengan kalian nah terus kemudian nah ini nanti bisa dilihat mengelola data berapa skornya data supplier berapa skornya sama seperti tadi misalkan supplier di soal itu jumlahnya 3 nah kita cek dari supplier yang di level mayapnya adik-adik misalkan di mayapnya adik-adik itu ya 3 tapi ada kesalahan data salah satu datanya salah misalkan kayak apa ya syarat terminnya kok belum diisi untuk supplier berarti ada pengurangan poin di situ nah misalkan 3 adik-adik dapet poin 2,5 berarti 2,5 dibagi 3 dikalikan dengan 5 skornya nanti adik-adik dapet berapa terus kemudian menyusun persediaan barang-dagangan terus mencatat transaksi ini pun sama jadi nanti kita hitung pertransaksinya itu adik-adik bisa dapat skor data terus kemudian begini kesepakatan kami sebagai diwajuri hasil rekap penilaian akan kami sampaikan per hari jadi kita berusaha untuk transaksi tidak apa ya nilai itu langsung kita akumulasikan terus habis itu langsung juara 1-2-3 insyaallah misalkan hari pertama kita akan belajar mengenai manual sama mayok di tanggal berapa menit nah disini tanggal 30 itu kita adik-adik mengerjakan entry data secara manual melalui excel terus kemudian praktek menggunakan mayok itu malamnya kita koreksi paginya itu akan kita share adik-adik dapat poin berapa dari manual sama mayok terus kemudian untuk yang soal teori karena soal teori kita menggunakan microsoft teams menggunakan form jadi ketika adik-adik selesai menjawab teori adik-adik langsung tahu nilainya berapa jadi nanti ketika selesai mengerjakan adik-adik langsung tahu di penilai berapa terus kemudian baru untuk presentasi ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut sama tim dari jelanjuri yang lainnya karena untuk presentasi ini kita lanjut untuk presentasi untuk soal tertulis soal tertulisnya masih sama seperti dulu 60 menit waktu penghasiannya bobotnya 5% insya Allah soalnya ada 50 pilihan ganda terus kemudian jadi kita tidak ada isi tidak ada isi jadi semuanya pilihan ganda nah pilihan gandanya bagaimana kita untuk menjaga objektifitas dari peserta jadi nanti pilihan gandanya kita ajak soalnya kita ajak misalkan soal nomor 1 karakteristik kualitatif akutansi yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dimana konsep apa misalkan 1 misalkan A relevansi B misalkan keandalan C misalkan keterbandingan nah nomor di salah satu peserta itu bisa jadi nomor 1 di peserta lain bisa jadi dia menjadi nomor 10 atau nomor 15 atau nomor 50 nah misalkan di peserta satu itu jawaban yang A adalah relevansi nah tapi di peserta nomor 15 dengan yang soal sama itu kemungkinan relevansi itu jadi poin opsi yang C atau D seperti itu jadi itu kita ajak soal ajak opsi jadi kemungkinan untuk adik-adik saling tukar menukar jawaban itu tidak bisa oke kita lanjut di bagian untuk presentasi nah presentasi topiknya sudah disesuaikan jadi kita tidak mengubah topik sesuai dengan kisi-kisi dari tahun lalu jadi disini ada posisi keuangan laporan baru GEP dan lain-lain nah nanti ada presentasi nah yang kita tekankan poin maksimal dari presentasi disini ada dua ya materi presentasi sama jawaban kasus memang untuk penyajian secara bahasa inggris penampilan dan lain-lain itu masuk penilaian tapi tidak terlalu signifikan yang paling signifikan adalah penguasaan konsep dan teori dari adik-adik semua ketika adik-adik nanti bisa menjelaskan secara konseptual dari topik yang ditentukan dengan benar itu nanti pokoknya akan semakin tinggi yang kedua adalah ketika adik-adik bisa menjawab dengan tepat itu nanti O-nya juga bisa maksud jadi kita lebih menekankan pada substansi isi apa yang kalian presentasikan dan apa yang kalian jawab mungkin itu dari saya monggo saya kembalikan lagi ke putri terima kasih Bu Eli pemaparannya untuk teknis penilaiannya saya kira untuk semua Bapak Ibu pendamping dan peserta sudah sangat jelas sekali oleh karena itu mungkin ini kita beri sesi tanya-jawab Ibu Bapak pendamping dan anak-anak peserta Lomba Bidang Akunting demikian tadi sudah dipaparkan berkait teknik penilaian kegiatan Lomba Bidang Akunting untuk itu setelah ini nanti jika masih ada yang belum jelas dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan maupun oleh Dewan Juri akan kita buka sesi tanya-jawab untuk sesi tanya-jawab kita buka dua termin untuk masing-masing termin kita berikan kesempatan kepada tiga penanya untuk itu langsung saja kita buka sesi tanya-jawab kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan untuk mengklik tanda raise hand yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu maupun anak-anak kami persilahkan sebepak said untuk SMK negeri Dua Madiun kami persilahkan silakan bisa dibuka mikrofonnya Assalamualaikum saya mau bertanya untuk tes teori apakah diperbolehkan menggunakan kalkulator. Sekian, terima kasih. Baik, kita tampung dahulu. Kemudian di sini ada chat yang juga bertanya dari SMK PGRI 1 Ponarogo. Berarti tes tertulis semua pilihan ganda NJ. Kemudian dari SMK Negeri 1 Sudimoro juga bertanya, aplikasi MyYap apakah dari Panitia Lomba? Ibu Bapak dan peserta Lomba berarti sudah ada tiga pertanyaan. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Ketua Kegiatan Lomba maupun oleh Dewan Juri. Pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan kalkulator? Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua soalnya pilihan ganda? Dan pertanyaan ketiga, apakah aplikasi MyYap disiapkan oleh Panitia? Kami persilahkan kepada Dewan Juri, Ibu Eli Astuti SPD MSI untuk menjawab pertanyaan dari peserta Lomba. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Untuk tes teori boleh menggunakan kalkulator, saya rasa tidak ada masalah ya. Untuk kalkulator memang itu bisa dipakai atau bisa juga adik-adik nanti misalkan, ya mungkin saya sarankan untuk menggunakan kalkulator saja daripada nanti membuka Excel. Jadi ketika adik-adik mengerjakan tes teori, saya harap adik-adik tidak membuka tab dulu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika membuka form, jangan buka tab yang lain misalkan. kemudian pertanyaan yang kedua, apakah apakah aplikasi MyYap disiapkan oleh Panitia, Ibu? Untuk aplikasi MyYap, monggo Bapak Ibu Panitia telepon karena saya tidak tahu, itu bukan tanah kewenang kami. Terus untuk yang tes tulis semua pilihan ganda. Baik, pertanyaan pertama dan pertanyaan dua terkait dengan penggunaan kalkulator sudah dijawab, diperbolehkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tes tertulisnya apakah pilihan ganda? Sudah ditekankan, iya, berubah pilihan ganda. Kemudian yang pertanyaan ketiga, mungkin Ibu Ketua pelaksana bisa menjawab, apakah aplikasi MyYap disiapkan oleh Panitia Lomba ataukah masing-masing peserta? Silahkan. Terima kasih, Ibu Indri. Untuk aplikasi MyYap ini sudah terinstall oleh masing-masing sekolah setempat. Seperti biasanya, seperti itu, Ibu Eli. Jadi, untuk aplikasinya sudah diinstall sendiri masing-masing sekolah, sekolah pelaksana maksudnya. Seperti itu, Ibu Eli. Ibu, mau enggak. Kalau kesepakatannya memang begitu, berarti nanti dari Panitia menyampaikan aplikasi MyYap yang digunakan yang tadi sudah disampaikan, Ibu. 18 E.D. Jadi, begitu. Nanti untuk MyYapnya, silahkan menggunakan yang 18 E.D. Nah, terus tadi ada yang masih kekotong, Bapak-Ibu semua. Jadi, saya minta, saya harap, tadi belum saya share contohnya ya. Nah, nanti misalkan soal teori, ini masih uji coba ya, yang saya share. Nah, adik-adik nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ketika adik-adik menjawab, jangan buka tab, ini tab. Ada tambah ya. tambah, buka WA, tambah Google, tambah yang lain. Itu nanti akan mengurangi poin penilaian. Ya, karena kami memantau dari dua sisi. Bisa dipahamin, deh. Jadi, ketika adik-adik lomba, yang dibuka yang pertama adalah office online. Kenapa? Karena itu akun adik-adik untuk membuka Microsoft ini juga. Nah, ini nanti link dari form ini, form soal teori, itu akan dikopikan di akunnya adik-adik di Microsoft team tadi. Nah, jadi ketika adik-adik klik, langsung nge-link sama form ini. Nah, ketika form ini sudah terbuka, jangan sekali-kali di, misalkan diminimize, terus kemudian buka Google atau buka WA atau chatting atau apa, jangan. Itu nanti akan mengurangi poin penilaian adik-adik semua. Jadi, nanti kalau misalkan, loh, kok saya kan jawaban yang ini sudah betul. Harusnya ketika di, misalkan ketika adik-adik submit, dapat nilainya 90. Kok tiba-tiba jadi 70? Ya, itu keputusan kami bersama ketika melihat adik-adik di layar bagaimana. Apakah adik-adik membuka tab yang lain. Berapa kali adik-adik membuka tab yang lain itu. Jadi, saya mohon kerjasamanya untuk adik-adik juga menjaga integritasnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk yang soal terakhir. Mungkin selanjut, Ibu. Baik, sudah berjawab semua untuk pertanyaan di termin pertama. Ini nanti sepertinya dua termin masih kurang, Ibu Bapak. Jadi, kita buka sampai nanti Bapak-Ibu peserta dan pembimbing kegiatan Lomba Accounting ini bisa bertanya dan perjawab semua pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Termin berikutnya juga tiga penanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada SMKN dua pacitan. Dipersilahkan. monggo SMKN dua pacitan. Apakah di tempat? baik, kalau masih terputus sambungannya, kita coba memberi kesempatan dahulu kepada Sela Ainus. Dipersilahkan kepada Ananda Sela Ainus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang akan kami tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan panitia. Karena tadi disampaikan bahwa apabila ada problem, maka akan ditangani oleh panitia. Berarti bagaimana caranya siswa kami atau peserta untuk menyampaikan masalahnya karena kami tidak boleh masuk ruangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di Mayok, untuk yang soal Mayok itu ada di poin 8.1 bahwa seluruh berkas pencatatan transaksi sampai laporan keuangan diprint dalam bentuk PDF. Apakah diprint atau memang kalau saya melihat hasil kerja itu file soft copy. Jadi agak kontradiktif dengan KUK-nya. Kemudian yang ketiga, tadi pada saat menghitung skor untuk yang di jurnal khusus, itu dihitung per transaksi. Untuk jumlahnya, apakah juga ikut dihitung termasuk rekapitulasi, mohon penjelasannya. Kemudian yang terakhir, untuk yang Mayok, itu tadi disampaikan bahwa diperkenankan menggunakan dalam menulis atau membuat data akun itu bisa terserah atau impor dan sebagainya. Nah, andaikan impor, apakah kita membuat TXT sendiri atau sudah disediakan untuk TXT-nya. Demikian untuk pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya mengira adalah Ananda, ternyata Ibu pendamping dari SMK BGRI 1 Jombang. Selanjutnya kita berikan kesempatan beritanya kepada SMKN 1 Ponorogo. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, idem yang tadi yaitu untuk jurnal, penilainya tadi hanya bertransaksi. Nah, rekapitulasi tadi tidak disinggung. Kemudian yang kedua, mohon pemaparannya kepada Ibu Eli selaku Dewan Yuri untuk penilaian sikap kerja. Kami melihat pada memindahkan jumlah angka dari buku jurnal ke buku besar, kartu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan raca saldo disajikan dengan rapi. Ada perbedaan poin untuk peserta yang mengerjakan menggunakan rumus formula dengan sistem penjumlahan manual. Nah, mohon pemaparannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada SMK Negeri Dua Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri Dua Pacitan ingin menanyakan untuk pengerjaan manual, penggunaan formula itu sejauh mana? Apa hanya sekedar formula untuk sum average dan sebagainya? Atau bisa menggunakan formula yang lebih jauh lagi, link antar sheet misalnya. Jadi, peserta biasanya menjurnal untuk buku besar, di linkkan, atau per masing-masing lembar kerja sheet itu dikerjakan secara manual biasa, hanya formula penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kemudian, perbedaan penilainya seperti apa? Terus, untuk yang mayop, setelah selesai pekerjaan, anak-anak membuat file PDF, itu kemudian di printnya, print langsung diunggah di Google Form, dengan menyebutkan nanti apakah disediakan oleh panitia, Google Form-nya itu. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak dan peserta lomba, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, yang pertama dari SMK Negeri Satun Jumbang, yang pertama teknis bagaimana masuk di kegiatan tersebut. Mungkin Mas Ibnu selaku teknisi dari panitia bisa memberikan jawaban berkait dengan pertanyaan dari Ibu Silda Anis, dari SMK BGR Satun Jumbang. Kemudian Mas Ibnu selaku teknisi dari Ibu Silda Anis, apakah berikasnya di print dalam bentuk PDF atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang berikutnya juga, masih dari BGRI Jumbang. Skoring jurnal. Skoring jurnal khusus per transaksi bagaimana? Kemudian juga pertanyaan berikutnya adalah, myop yang diperkenankan apakah bisa import atau bagaimana. Silakan bisa dijawab dulu Mas Ibnu. Terima kasih. Untuk problem, jika ada problem di sisi peserta, jadi di peserta yang ada di sekolah-sekolah itu, yang dimaksud itu adalah teknisi lokal. Jadi teknisi di sekolahan itu. Jadi yang sebelumnya nanti izin dulu ke Panitia Kiwan Duri dan Panitia Wilker, untuk ada laporan dulu ada trouble, kemudian nanti setelah diizinkan, baru boleh dibenahi. Karena kan ketika trouble, mungkin trouble di zoom, atau koneksi internetnya yang terputus, seperti itu kita juga enggak bisa memantau. Kalau internetnya putus kan kita enggak bisa memantau untuk pesertanya. Karena nanti pelaksanaannya itu, karena ada dua PC, ada dua perangkat. Jadi yang perangkat pertama itu untuk mengerjakan, kemudian yang perangkat kedua itu untuk zoom. Jadi selama lomba, zoomnya itu jalan terus, dia sebagai kamera pengawas untuk pesertanya. Kemudian di hari terakhir itu juga digunakan untuk presentasi. Seperti itu. Jadi diperbolehkan untuk melakukan perbaikan selama sudah ada izin dari Panitia Wilker dan Dewan Juri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Demikian tadi jawaban dari teknisi Panitia. Kemudian kepada Ibu Eli, mohon untuk menjawab pertanyaan dari SMK PGRI 1 Jumbang, kemudian SMK Negeri 1 Ponorogo, dan SMK Negeri 2 Pacitan. Terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan, tadi untuk mayak, gimana kalau mau melakukan import? Ibu, Ibu, untuk melakukan import, silakan data dan lain-lain dibikin sendiri, karena itu terkait dengan manajemen waktu. Jadi kita hanya kasih soal, mau adik-adik itu membuat akunnya manual atau bikin di Excel dulu, terus di-convert ke CSE-nya, atau bagaimana, itu manajemen waktunya adik-adik lebih mahir yang bagaimana, nanti waktunya cukup yang mana, kayak gitu. Jadi kita tidak menyediakan, itu terserah pilihan dari adik-adik semua. Nah, terus untuk formatnya nanti Excel-nya kayak gimana, dan lain-lain, itu berarti kalau memang mau menggunakan opsi import, adik-adik juga harus tahu, oh iya, jadi adik-adik tidak diperkenankan membawa file sebelumnya ya, jadi nanti juga akan dipantau, ya Zoom juga, jadi begitu tahu soalnya, adik-adik ingin import, adik-adik buka Excel, bikin data sendiri, di-save di CSE sendiri, baru dilakukan import. Jadi, terserah adik-adik mau melakukan import, atau mau bikin satu persatu, itu masing-masing masuk komponen, di membuat daftar akun tadi, poin penilaian lima. Terus kemudian, untuk rekapitulasi, apakah tadi juga masuk poin penilaian, masuk ibu, tadi saya menjelaskan hanya, apa ya, sepintas maksudnya saya itu, per belis itu, poinnya berapa, nanti totalnya berapa, kayak gitu. Jadi, masuk transaksinya juga dinilai, rekapnya juga, proses pemindahannya juga, jadi kita penilaian step by step proses, ibu. Tadi saya secara garis besar, memang caranya menilai begitu. Terus untuk print file Excel, maaf, print file MyOp, untuk nge-print file MyOp, ibu, nanti di-print dalam bentuk PDF, terus PDF-nya diunggah di OneDrive, jadi sudah disediakan aplikasi office online sama tim oleh Panidia. Nah, itu jadi nanti, tadi seperti yang saya demonstrasikan sepintas, di situ ada menu upload, adik-adik nanti upload file MyOp-nya sama upload bentuk PDF-nya di situ. Jangan lupa, nama file juga harus nomor peserta dan nama. Itu nge-book. Jadi, untuk print-nya bukan cetak, tapi nge-print, langsung save PDF untuk diunggah. Nah, terus setelah unggah prosesnya apa? Prosesnya adalah adik-adik sharing link yang sudah diunggah, di-sharekan kepada Dewan Juri, agar kami bisa melakukan download dan mengevaluasi dari file yang telah diunggah oleh adik-adik semua. Mungkin itu dari saya, mohon-mohon dilanjutkan lagi. Demikian Bapak-Ibu dan anak-anak semua jawaban dari Dewan Juri terkait beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Masih ada dua penanyaan ini yang sedang mengangkat tangan, yaitu kita berikan kesempatan dulu kepada SMK Negeri Satungawi. Silakan. Disampaikan pertanyaannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan yang pertama, untuk file mayab nanti kan diunggah dalam bentuk Excel maupun PDF, yaitu nama file seperti laporan keuangan itu diganti sesuai nama kita atau nama bawaan dari mayabnya tersebut. Seperti laporan keuangan aruskas, labor rugi, dan lain-lain. Terus pertanyaannya yang kedua, terkait dengan soal manual dan mayab, nanti mekanismenya bagaimana? Apakah kita mengetik terus soalnya dalam bentuk di Microsoft Word atau boleh di print? Terus yang ketiga, tadi untuk problem peserta isin dulu ke panitia baru boleh teknisi masuk. Itu kita melalui apa isinya, Bu? Umpama internetnya mati. Apakah melalui Zoom kan tidak bisa gitu loh, kalau isi melalui Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama nanti bisa dijawab oleh Dilan Juri dan pertanyaan kedua dari SMKN Satungawi nanti bisa dijawab oleh teknisi. Selanjutnya kita beri kesempatan penanya berikutnya yaitu dari SMKN Dua Madiun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan mempertegas tadi mengenai apa yang ditanyakan sebelumnya, yaitu mengenai hasil print dari Mayok. Supaya kalimatnya tidak bias, mungkin kalau persepsi kami jika di print itu kan dicetak di kertas baru mungkin diunggah dalam bentuk PDF. Tapi kalau di file save as, mungkin jelas kita tidak menggunakan print out, tapi hasil langsung di save up dalam bentuk PDF kemudian dikirim. Itu untuk yang mempertegas pertanyaan sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai presentasi. Yang kami tanyakan di sini, yang pertama mengenai teknik presentasinya nanti bagaimana. Tadi dijelaskan sudah melalui Zoom meeting. Kemudian untuk penentuan materinya, itu apakah pada saat pelaksanaan presentasi, apakah sebelumnya bisa diundi dulu seperti biasanya. Kemudian berikutnya mengenai bahasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eli bahwa yang terpenting adalah penguasaan konsep. Tapi untuk bahasa, ini kira-kira ada perbedaan penilaian apakah menggunakan bahasa Indonesia ataukah menggunakan bahasa Inggris. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari SMKN 2 Madiun, yang nanti mohon juga dijawab oleh Dewan Juri. Selanjutnya penanya yang ketiga, kita berikan kesempatan kepada SMKN 1 Geger. Maaf, SMKN 1 Gemarang. Mohon untuk SMKN 1 Gemarang dibuka mikrofonnya. Suaranya tidak bisa masuk. Mohon untuk dibuka mikrofonnya. Ya, belum masuk. Assalamualaikum. SMKN 1 Gemarang. Ya, SMKN 1 Gemarang. Suaranya belum bisa masuk. Mohon untuk mikrofonnya dibuka. Ini masih merah mikrofonnya, nampak di sini masih merah. Mohon untuk dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya mohon untuk dibuka, Ibu. Silahkan dicek dulu. Oke. Sepertinya ada masalah dengan mikrofon, bisa nanti menuliskan pertanyaan WeChat yang tersedia. Baik, kita jawab dulu pertanyaan kita membaca pertanyaan melalui chat. Silakan baik Bapak Ibu Dewan Juri maupun teknisi untuk menjawab pertanyaan dari SMKN 1 Ngawi dan SMKN 2 Madiun. Dipercilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Ada pertanyaan dari SMK 1 Ngawi. Bagaimana nanti kalau ada trouble, kemudian lapornya seperti apa? Jika memang yang bermasalah itu di koneksi internet, yang membuat koneksi Zoom itu putus dan lain sebagainya, bisa lapor ke Pak Aniti ya, melalui grup WhatsApp yang sudah ada, yang sudah dibuat, yang berisikan pembimbing. Jadi bisa lapor di situ, kemudian dijelaskan kronologinya seperti apa, kemudian kita cek dulu apakah benar-benar koneksinya terputus, atau seperti apa. Kalau memang benar seperti itu, kita komunikaskan dengan juri, kemudian kita putuskan, baru akan kita kasih kabar ke yang bersambutan, bahwa memang diperbolehkan untuk melakukan perbaikan. Nah, untuk menghindari hal itu, kita sarankan, jadi di Juknis itu kan sudah tertera bahwa koneksi internet itu minimal 10 Mbps wired, jadi pakai kabel, jadi jangan, saya menggunakan Wifi, jadi untuk kemungkinan putusnya itu lebih minim daripada menggunakan Wifi. Jadi usahakan kedua-dua perangkatnya itu terkoneksi dengan kabel, jadi koneksinya jangan menggunakan Wifi, untuk menghindari koneksi terputus seperti itu. Baik, mungkin itu jawaban dari kami. Itu tadi jawaban dari teknisi, dilanjutkan jawaban dari Ibu Eli selaku Dewan Yuri untuk pertanyaan dari SMKN 2 Madiun dan SMKN 1 Ngawi, dipercilahkan. Oke, terima kasih. Oke, Bu, untuk yang kemayo, tadi mohon maaf, mungkin salah dalam istilah, di-save us, Bu. Maksud saya di-save us dalam bentuk PDF, nanti diunggah dalam OneDrive milik peserta. Nah, untuk penamanya bagaimana, tetap sama ya, seperti dengan, jadi mohon untuk di-rinem PDF-nya, misalkan itu adalah PDF laporan arus kas, berarti 01 nama peserta underscore laporan arus kas. Nah, kalau misalkan itu laporan posisi keuangan, misalkan 01, misalkan Andi laporan posisi keuangan, seperti itu. Jadi, mohon yang jelas nama file-nya. Terus kemudian, soalnya apakah boleh di-rinem dulu, mohon maaf, Bapak-Ibu, karena kami tidak bisa memantau siswa secara langsung, sehingga siswa tidak diperkenankan membawa apapun dalam ruangan. Jadi, soal akan kita share online. Jadi, tidak diperkenankan di cetak terlebih dahulu. Hanya kita kasih link aja untuk soal. Terus kemudian, untuk rumus manual, rumus atau manual, poinnya lebih tinggi mana, itu kita akan berikan poin tambahan ketika siswa menggunakan yang rumus. Tadi kan di situ sikap kerja, di situ poin maksimal 5. Nah, kalau adik-adik nanti mengerjakannya tanpa menggunakan rumus, menggunakan kalkulator saja, maka poin tambahan 5 itu tidak dapat. Itu enggak ya? Jadi, di kisi-kisi sudah jelas. Terus kemudian, untuk teknik presentasi, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di presentasi, Ibu, tadi sempat saya simbun sedikit. Adik-adik, untuk bahasa Inggris itu nanti ada poinnya juga. Jadi, seperti biasa, ketika lomba LKS, biasanya kan disajikan dalam bahasa Inggris. Untuk tanya jawab, mau dijawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, monggol. Cuma, untuk jawaban itu, kita lebih melihat substansi jawaban adik-adik daripada kemampuan berbiasanya. Tapi, kalau untuk poin penggunaan bahasa, apakah beda bahasa Inggris sama bahasa Inggris? Tetap beda, ya, Ibu. Jadi, untuk penggunaan bahasa Inggris, tetap masuk poin penilaian. Tapi, itu bukan menjadi poin utama. Kenapa? Kami khawatirnya, dia mahir menggunakan bahasa Inggris, tapi substansinya enggak dapat. Jadi, dua utama itu lebih ke materi, kedalaman materi, dan yang kedua adalah cara apakah dia bisa menjawab pertanyaan dari juri untuk poin penggunaan bahasa. Misalkan ini masih belum kita bagi lagi, tapi biasanya untuk penggunaan bahasa itu komponennya sekitar 5-10% dari total penilaian. Nah, terus kemudian, untuk presentasi, kayaknya tadi ada yang dicat juga. Untuk yang presentasi, nanti berdiri atau duduk, mongguk, mungkin adik-adik. Kan, kalau lihat di kisih-kisih, ada posisi, ada dua kamera. Satu kamera itu nanti khusus untuk membuka yang Teams sama office online. Satu kamera untuk zoom. Nah, adik-adik nanti kalau presentasi, tinggal geser aja menghadap laptop yang satunya, yang dia stay untuk digunakan sebagai zoom. Nah, terus duduk atau berdiri, tergantung nyamannya dari adik-adik semua. Kalau saya sarankan, mungkin lebih enak kalau duduk, tapi kalau memang adik-adik lebih siap pengennya berdiri, mongguk, kita tidak ada batasan untuk itu. Terus, apalagi yang dia tadi pertanyaannya, mungkin itu, kalau kamera tambahan itu sepertinya lewat zoom aja sudah cukup, jadi mungkin nanti panitia waktu registrasi itu karena tugasnya dari panitia, waktu registrasi, ketika adik-adik registrasi masuk ruangan, join dulu, mohon panitia mengarahkan peserta untuk lihat kondisi sekitar dulu, misalkan apa itu webcam-nya, diangkat, diputar dulu, lihat kondisi ruangan, kalau siap, ya sudah baru diizinkan untuk masuk ke ruangan. Mungkin nanti teknisnya mongguk, panitia bagaimana, kalau kami dari gilang juri, tidak, tidak, apa ya, bukan tanah kewenang kami. Mungkin. Sudah, Ibu Elis? Sudah. Sudah. Ibu Bapak, pendamping dan anak-anak peserta lomba, demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Dewan Yurin maupun teknisi. Masih ada beberapa pertanyaan melalui chat yang mohon untuk Ibu Eli nanti juga langsung menjawab pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan pertama dari SMKN Dewan Jiwan terkait dengan pada saat presentasi, peserta boleh duduk atau berdiri dan apakah peserta perlu membuat point-point untuk share konten untuk pertanyaan ini. Tadi sebagian sudah dijawab dan ada beberapa yang belum dijawab. Kemudian Negeri Lima Madiun bertanya diundi kapan? Kemudian dari SMKN Dewan Madiun pertanyaannya adalah bagaimana untuk teknik presentasi dan pemilihan materi? Kemudian ada dari SMKN Satu Geger bertanya untuk presentasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Dewan Juri. Mohon untuk Ibu Eli menjawab beberapa pertanyaan dari SMKN Dewan Jiwan, SMKN Negeri Lima, dan SMKN Dua Madiun yang ditanyakan melalui chat yang sudah ada. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Eli. Terima kasih Bu. Jadi nanti untuk presentasi apakah siswa perlu membuat powerpoint? Iya. Karena itu nanti di-share juga kami juga perlu menilai konten dari apa yang di-presentasikan. Apakah peserta hanya baca PPT atau peserta bisa memuasai konsep? Jadi mohon untuk PPT juga disiapkan. Terus kapan materi presentasi diundi? Saya rasa itu tanggung jawab panitia. Mungkin nanti Bapak-Ibu panitia bagaimana mau kemudian materinya untuk materi juga sudah sesuai dengan DC-DC. Terus kemudian untuk teknik presentasi dan pemilihan materi itu nanti juga dari panitia. Jadi secara geris besar kesepakatan kami dari Dewan Juri nanti peserta ketika presentasi itu kan menggunakan Zoom. Nah terus itu adik-adik semua masuk Zoom kalau belum gilirannya adik-adik masih di ruang tunggu. Jadi kayak gini itu ada banyak peserta. Nah ketika giliran adik-adik presentasi nanti ada tulisan join breakout room. Nah adik-adik klik breakout room nanti adik-adik disitu langsung ketemu sama tidak di-injuri. Jadi tekniknya seperti itu. terus kemudian untuk bahasa tadi sudah terus kemudian penilaian lebih besar import atau manual di mayap itu kita tidak apa ya tidak menentukan untuk itu yang kita tentukan untuk penilaian menggunakan bungus atau tidak itu yang manual kalau untuk mayap tergintung dari adik-adik semua manajemen waktunya bagaimana. karena masing-masing cara itu ada tantangannya tersendiri. Misalkan adik-adik mau import nah itu nanti kira-kira Excel-nya berhasil di-import atau tidak bikin datanya itu kira-kira bisa atau tidak terlewat atau tidak itu kan juga ada tantangan sendiri. Kalau manual kira-kira nanti bisa mengkondisikan secara tapi atau tidak itu kan juga ada tantangan sendiri. Intinya di manajemen waktu adik-adik. jadi untuk daftar akun sesuai dengan kisi-kisi tadi poin penilaian adalah tidak ada ketentuan apakah itu dilakukan secara impor atau dilakukan secara manual karena masing-masing juga harus memerlukan keterampilan dati adik-adik semua. Terus kemudian untuk perbedaan poin menggunakan rumus dan manual itu lebih tinggi yang mana kita untuk yang menggunakan yang Excel spreadsheet tadi ya Bapak eh maaf Ibu yang tanya itu kita lebih tinggi poin yang menggunakan rumus kalau di spreadsheet yang Excel-nya terus kemudian tadi kayaknya juga ada yang lembar kerjanya itu bagaimana lembar kerja sudah disediakan oleh Dewan Juli seperti tadi di awal sudah saya sampaikan nanti adik-adik mengerjakannya Excel secara online jadi adik-adik dikasih link di akun timnya adik-adik buka link langsung mengerjakan disitu jadi linknya itu ada dua link soal sama link jawaban terus kemudian untuk soal bisa di print tidak mohon maaf kami membatasi untuk membawa apapun di ruang ujian terus kemudian untuk kamera tambahan kan tidak tadi sesuai dengan yang dijelaskan panitia juga untuk spesifikasi yang di ruang itu hanya ada komputer ataupun laptop monggo sesuai dengan kenyamanan masing-masing intinya dengan spesifikasi yang diminta oleh panitia terus kemudian untuk formula sejauh mana itu kita tidak membatasi bapak ibu kita tidak harus menggunakan antar rumus if antar link dan lain-lain tidak jadi sesuai dengan kebutuhan kalaupun misalkan pemindahan antara sit 1 sit 2 menggunakan antar link ya itu memang kebutuhannya begitu jadi sesuai rumusnya pakai rumus dan sesuai ada poin tambahan kalau menggunakan if sebenarnya tidak perlu ya tidak perlu ya walaupun menggunakan fungsi if ya tidak akan kita hitung sebagai poin misalkan jumlah jumlah itu pakai SAM nah memang seharusnya pakai SAM berarti itu masuk poin penilaian jadi sesuai dengan kebutuhan ya seperti itu nah terus kemudian untuk upload file boleh dibantu panik sekolah tidak itu nanti dari adik-adik nanti ada geladi bersih mohon perhatikan baik-baik bagaimana cara mengunggah file ya terus kepada tim IT dari panitia mungkin nanti bisa dibuatkan panduannya secara lebih lengkap lagi nah terus kemudian terus kemudian selanjutnya nah untuk mayak tidak sama ya tadi ya soalnya tidak dicetak dulu jadi langsung online pakai link nah terus kemudian untuk apa lagi ini untuk file mayak ada beberapa file nah monggo dari adik-adik semua atau kesepakatan dari peserta untuk upload filenya mau di-upload sendiri-sendiri perlaporan atau digabungkan jadi satu baru di-upload bagaimana sebaiknya monggo saya ngikut karena kalau misalkan di save us laporan itu kan jadi pdf satu pdf misalkan laporan harus jadi satu pdf jadi satu pdf mau digabung dulu baru di-upload atau langsung di-upload monggo kesepakatan dari peserta bagaimana nah terus kemudian untuk mekanisme soal manual dan mayak bagaimana membuka dua program excel dan soal tidak masalah nah terus kemudian mekanisme manual dan mayak apakah boleh membuka dua program excel dan soal boleh jadi yang tidak diperbolehkan tadi membuka tab baru adalah ketika adik-adik mengerjakan soal teori ya jadi ketika soal teori adik-adik tidak boleh membuka yang lain-lain hanya soal teori itu diselesaikan menjawab submit seperti itu tapi kalau untuk soal manual atau mayak adik-adik boleh membuka misalkan link soalnya terus kemudian link excelnya terus kemudian mayaknya itu boleh terus kemudian untuk pengerjaan manual dan mayak bisa di-backup di flash disk atau laptop memang terserah jadi itu dari adik-adik semua kalau memang mau di-backup silahkan kalaupun tidak juga tidak jangan salah intinya ketika di-adik dikasih akun sama panitia sudah diunggah di-backup itu pun tidak perlu di-backup itu sudah tersimpan otomatis monggo dari bapak ibu peserta bagaimana kesepakasannya apakah perlu flash disk atau tidak saya ngikut kalau pun perlu flash disk berarti panitia harus memantau apa isi flash disk dari peserta masing-masing itu jadi saya monggo juli ya itu tadi jawaban dari juli ada beberapa pertanyaan dari peserta yang mungkin bisa dijawab oleh panitia terkait dengan pemilihan materi dan kapan dilaksanakan presentasinya kapan diundi materi untuk presentasinya kapan diundi seperti itu mohon dijawab langsung oleh panitia kegiatan monggo Pak Ibnu menjawab atau Butri langsung ke Pak Ibnu untuk pengundian materi presentasi ya tadi materi presentasi itu akan kita undi di hari Senin setelah gadi bersih gadi bersih itu dimulai jam 1 sampai dengan selesai di akhir sesi berdiversi itu nanti kita akan melakukan pengundian untuk presentasi seperti itu juga tadi tambahan yang sebelumnya untuk masalah koneksi internet kita sarankan itu ada ada backup koneksi internet jadi maksudnya jika mengatakanlah koneksi utamanya itu menggunakan telkom mungkin kita untuk koneksi cadangannya bisa menggunakan SP yang lain atau menggunakan data seluler atau paket data PHP untuk cadangan hanya untuk cadangan jadi ketika nanti jaringan yang utama itu putus jadi bisa segera di-recover dengan koneksi yang baru tidak perlu sampai lama atau seperti apa seperti itu untuk menangani masalah terutamanya yang koneksi internet seperti itu terima kasih mungkin itu dari saya ya demikian jawaban terkait kapan undian materi akan disampaikan Bu Eli masih ada di tempat mohon untuk tetap dibuka mikrofonnya nanti satu pertanyaan satu pertanyaan bisa langsung dijawab supaya semakin jelas Bu Eli mohon untuk dibuka mikrofonnya Halo Bu Eli masih banyak pertanyaan ini yang harus terjawab mohon untuk Bu Eli membuka mikrofon dan membuka videonya di tempat saya hampir waktu jumatan ini jadi agak ini jadi untuk yang kayak tempat kayak laptop satu laptop dua sesuai permintaan Bapak Ibu jadi tempatnya memang kita mintanya seperti itu jadi kenapa kok bentuknya seperti itu karena kita nanti ketika peserta mengejarkan kita juga memantau dari aktivitasnya di Zoom jadi ketika anaknya itu membuka web baru atau misalkan anaknya itu membuka apa yang lain itu kita tahu kalau layak memang seperti itu kalau untuk yang ingat dan lain-lain saya kurang paham itu panitia membuka baik untuk pertanyaan berikutnya Bu Eli ini ada pertanyaan dari Denisa Ratna menurut bertanya apakah ada perbedaan poin antara mengerjakan menggunakan rumpus dan penjumlahan menggunakan manual nilainya lebih tinggi yang mana mohon jawab saja sepertinya pasti sudah dibahas sudah diulang tiga kali sudah saya baca sampai bawah untuk semua pertanyaannya sudah berarti sudah dijawab semua yang ada di chat baik 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 bapak ibu dan peserta lomba pertanyaan yang di chat sudah dijawab semua oleh ibu Eli jika masih ada pertanyaan kami berikan waktu untuk bertanya lagi silakan melalui chat saja supaya jelas terima Ya, dari SMKN 2 Pak Citan, ada pertanyaan apakah saat presentasi Panitia yang menyediakan self-screen? Mohon Mas Ibnu untuk dijawab. Untuk presentasi, itu nanti kan teknisnya, jadi dari siswanya itu kan join ke Zoom. Masuk ke Zoom, kemudian di sana nanti bisa masuk di waiting room dulu. Setelah masuk di waiting room, sesuai dengan undian yang didapat nanti di akhir lagi bersih itu kan dapat materi untuk presentasi sama nomor urut untuk presentasinya. Nanti masuknya itu berdasarkan nomor urut, kemudian di sana nanti siswanya sendiri yang share screen. Jadi siswanya melakukan share screen, kemudian presentasi dari sana. Untuk presentasi itu, menggunakan komputer atau PC atau laptop dua. Jadi yang satu itu hanya untuk mengerjakan, kemudian yang kedua itu untuk presentasi dan Zoom. Seperti itu. Terima kasih. Ini tadi pertanyaan tentang penyediaan self-screen. Ini tadi adalah chat terakhir. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak-Ibu atau sudah cukup jawaban dari teknisi, panitia, dan Dewan Juri. Oke, ada pertanyaan lagi dari SMKN 2 Madiun. Maaf bagaimana dengan nomor peserta? Silahkan dijawab, Ibu Ketua Pelaksana Kegiatan. Terima kasih untuk, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk nomor peserta, insya Allah hari ini akan kami share. Lewat grup. Silahkan ditambahkan Mas Ibnu selaku tahnisinya. Mungkin Mas Ibnu, silahkan. Baik untuk nomor peserta, itu kan, kalau tanda pesertanya, itu nanti akan dikirim sama Butri lewat grup. Cuma untuk ID card-nya, untuk penomor peserta itu nanti, sudah kita sepakati sebelumnya, itu nomornya itu berdasarkan nomor urut pendaftaran registrasi yang awal itu di Google Form yang pertama itu. Jadi, untuk nomor peserta sudah sebenarnya, urutannya sudah ada di kita, nanti tinggal kita share aja di grup. Terus kemudian, tanda pesertanya itu juga sudah ada di Butri, nanti tinggal di-share. Terus, pas aja, Bu, ya, ada jawab yang ini. Ada pertanyaan ini, layout tempat lomba. Ini kan, sudah kita sampaikan lewat kisi-kisi bahwa layoutnya seperti itu. Jadi, ada, bisa saya share screen aja. Jadi, layoutnya kan, sudah kita kasih layout seperti ini. Maksudnya apa? Ini maksudnya, yang meja pertama ini, itu digunakan untuk mengerjakan mayat dan manual. Di sini, nah, meja dua ini on sebagai zoom meeting. Jadi, hari pertama itu siswanya ngerjakan di sini, kemudian yang laptop atau PC nomor dua ini, di meja dua ini digunakan untuk zoom meeting. Jadi, untuk mantap kegiatan siswanya. Kemudian, banner kan di kita, sepakat tadi, ditaruh di sini. Untuk apa? Jadi, ketika zoom meetingnya ini ngarah ke siswa, belakangnya sudah ada bannernya di sini. Dan kemudian nanti untuk presentasi, siswa tinggal hadapnya itu geser ke kiri. Pindah di sini, kemudian materinya juga disiapkan di komputer ini, untuk nanti dipresentasikan saat hari kedua. Oh ya, duduk atau berdiri, duduk aja nggak apa-apa, karena nanti yang penilainya penyampaian aja sama oleh juri. Kemudian untuk contoh layoutnya, bisa saya sebentar. Untuk contoh layoutnya yang ditata, seperti ini, jadi, kalau ini dari belakang ya. Ini nanti siswanya zoom meeting ke sini, ini adalah meja dua. Nah, ini meja satu, seperti ini. Nanti siswa mengerjakan manual dan mayapnya di sini. Nah, dari sini, ini juga on mulai pagi, registrasi itu juga sudah harus on dulu di zoom di komputer dua. Setelah bisa dimulai ujian, baru siswanya ini geser ke meja satu di sini. Untuk dia mengerjakan, seperti itu. Nah, ini tampilan seperti ini. Ketika dia presentasi nanti seperti ini. Jadi, menghadap ke komputer atau meja dua di sini. Dan background ada di belakangnya seperti ini. Nah, ini tampilan ketika dia zoom meeting-nya nanti seperti ini. Jadi, ada siswa, kemudian di sini backdropnya seperti ini. Nanti baru dia share screen, seperti itu. Jadi, untuk layout, sudah kita tentukan di kisi-kisi, agar nanti seragam, kemudian juri juga mudah untuk melakukan penilaian. Seperti itu. Bagaimana cara siswa menyampaikan ke Pranitem jika ada trouble itu tadi, jika tidak ada peserta yang boleh masuk ke ruang lomba. Ya, otomatis kalau trouble, siswanya laporan ke pendamping. Pendamping, kemudian dari pendampingnya. Iya, jadi siswa melaporkan ke pembimbingnya. Setelah pembimbingnya nanti komunikasi dengan panitia. Kemudian panitia komunikasi dengan juri. Jika sudah ada keputusan, kita sampaikan ke panitia lokal yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu, baru nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk presentasi lagi, kalau masih di ruang tunggu, bagaimana kalau siap-siap? Karena kan ada nomor urut tampil ya, Bu. Nomor urut untuk presentasi itu kan kita bagikan bersama dengan kita membagikan tema atau materi yang akan dibuat presentasi. Itu ada nomor urutnya. Jadi, statuswa itu nomor peserta dengan nomor urut presentasi nanti kemungkinan beda, karena nomor urut presentasi itu disampaikan ketika selesai, sudah dibersih. Jadi, harus siap-siap nomor peserta satu itu nomor urut presentasi nomor berapa, nomor peserta nomor dua, nomor urut berapa, seperti itu. Jadi, harus siap ketika sudah mulai pagi itu, sudah join Zoom meeting terus. Jadi, masuk di waiting room saja. Ketika memang sudah gilirannya, nanti dimasukkan gantian seperti itu. Dan untuk estimasi waktunya, itu setiap peserta itu sekitar maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit, jadi ada estimasi perkiraan waktu mulai. Kalau dia nomor dua, berarti 15 menit setelah peserta yang pertama sudah mulai submitting. Seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Ibnu. Jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pembimbing kegiatan Lomba Accounting pada technical meeting saat ini. Ibu Bapak, tidak ada lagi pertanyaan yang nampak di dalam chat. Berarti semua sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya-jawab ini, maka berakhir sudah kegiatan technical meeting LKS Wilker 4, Provinsi Jawa Timur untuk bidang Lomba Accounting secara daring. Untuk itu, marilah kita tutup bersama dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillahirrobilalamin. Selamat berlomba. SMK hebat. SMK kuat menguatkan. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu jalannya technical meeting pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.